Halo brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Der Houtman tahun 2017. Film produksi Jerman ini mengisahkan seorang tentara Jerman bernama Willy Herold yang melakukan desersi atau meninggalkan tugas militernya tanpa izin. Dan karena perbuatannya tersebut, ia diburu dan diincar oleh polisi militer Jerman. Namun sebuah kajiban datang ketika secara tidak sengaja ia menemukan sebuah seragam perwiraan Nazi berpangkat kapten yang membuat hidupnya berbalik 180 derajat. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. April 1945 di Jerman, tepatnya dua minggu sebelum Perang Dunia II berakhir. Terlihat Willy Herold sedang dikejar-kejar oleh polisi militer Jerman karena melakukan desersi atau membelot dari tugas militernya. Tapi beruntung, Herod berhasil bersembunyi dan untuk sementara waktu ia masih selamat. Saat tengah beristirahat, ia melihat tentara Jerman lainnya, sebut saja Miller, yang juga melakukan desersi. Ia pun langsung menolong Miller dan membawanya ke dalam sebuah ruangan kosong. Singkatnya, malam pun tiba. Herold dan Miller yang kelaparan berinisiatif untuk mencuri makanan di rumah warga. Dan sialnya mereka ketahuan saat sedang mencuri telur ayam. Alhasil, Miller pun tewas dihabisi oleh para warga. Namun, Herod berhasil kabur dan selamat. Ia pun terus berjalan tanpa arah tujuan hingga akhirnya ia melihat sebuah mobil yang nampaknya mokok. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah seragam perwira nasi berbangkat kapten. Ia pun langsung memakai seragam tersebut dan bertingkah layaknya seorang perwira nasi. Di saat itu juga terlihat seorang tentara Jerman lainnya bernama Freytag yang langsung memberikan hormat sekaligus melaporkan keadaannya ke Herold. Ia mengira Herold adalah kapten sungguhan. Tanpa menaruh curiga, ia pun langsung menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil yang mokok tersebut. Mobil pun berhasil diperbaiki. Dan sebagai imbalan, Herold memberikan sebuah apel kepada Freytag. Tidak hanya itu, ia juga menjadikan Freytag sebagai asistennya. Dan tidak lama kemudian, Herold menyuruh Freytag untuk mencari tempat penginapan. Setelah cukup lama menemukan perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan. Mereka pun bermalam di penginapan tersebut. Di keesokan harinya, Herold dan Freytag pergi menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar ribut-ribut dari salah satu rumah warga. Mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya. Dan ternyata di dalam rumah warga tersebut terdapat tentara Jerman lainnya yang sedang menjarah makanan. Tidak hanya menjarah, para tentara tersebut juga menyiksa si pemilik rumah. Herold yang melihatnya seketika langsung menghentikannya. Dan ia meminta surat tugas dari para tentara tersebut. Setelah dicek, ternyata ketiga tentara tersebut membelot dari tugas militernya. Dan salah satu tentara bernama Kipinski, yang takut akan dihukum karena perbuatannya tersebut, meminta kepada Herold untuk memasukkan dia dan teman-temannya ke dalam kesatuan tugas Herold. Tanpa pikir panjang, Herold pun langsung menerimanya. Dan ia menamai kesatuan tugasnya dengan nama Detas Menha. Setelah menjelaskan secara detail mengenai misi yang akan dijalankan, Herold dan pasukannya pun bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Saat mereka tengah beristirahat, dua tentara Jerman yang membawa senjata anti pesawat tiba-tiba menghapiri mereka. Dan meminta untuk bergabung dengan pasukan Herold. Herold pun langsung menerimanya. Dan kini pasukannya bertambah menjadi total enam orang. Singkatnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya mobil yang dikendari Fretec dan Herold mogok karena kehabisan bensin. Tidak habis akal, Herold meminta pasukannya untuk menarik mobil tersebut. Nampaknya ia benar-benar memanfaatkan kekuasanya itu. Namun Kipinski yang sudah sangat kesal seketika langsung meluapkan emosinya kepada Herold. Tapi tiba-tiba datang polisi militer Jerman dan langsung memeriksa seluruh pasukan Herold. Termasuk Herold. Namun saat itu Herold tenggan diperiksa. Ia terlihat begitu takut dan panik. Karena bisa saja penyamarannya sebagai kapten bohongan terbongkar. Ia pun sempat terlibat perdebatan dengan pemimpin polisi militer Jerman yang bernama Kapten Sitner. Kapten Sitner meminta Herold untuk menunjukkan surat tugas militernya. Namun Herold tidak mau. Ia mengatakan bahwa dirinya kini sedang menjalankan misi khusus yang diberikan langsung oleh otoritas tertinggi Jerman. Yaitu Sang Fuller Hitler. Herold juga mengancam akan menulis nama Kapten Sitner di surat tugas militernya. Untuk kemudian dilaporkan ke Hitler. Kapten Sitner seketika terdiam dan akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Kini ia benar-benar percaya bahwa Herold bukanlah tentara pembelot. Herold yang sebenarnya tidak punya tujuan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kapten Sitner. Dengan alasan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai keadaan di belakang garis depan. Kapten Sitner kemudian mengajak Herold dan yang lainnya menuju kem tahanan para tentara pembelot. Sesampainya di pos pemeriksaan mereka bertemu dengan perwira lainnya bernama Kapten Junker. Sedikit informasi Kapten Junker merupakan perwira yang mengejar-ngejar Herold di awal scene film. Kapten Junker kemudian masuk ke mobil dan ikut menuju ke kem. Di dalam mobil ia seperti tidak asing dengan wajah Herold. Ia terus memandangi wajah Herold dan itu membuat Herold panik. Namun beruntungnya Kapten Junker tidak benar-benar ingat di mana ia pernah bertemu dengan Herold. Mereka pun akhirnya sampai di kem tahanan para pembelot. Tidak selang lama perwira lainnya bernama Shooter yang bertanggung jawab di kem tersebut datang. Ia kemudian menjelaskan kepada Herold mengenai permasalahan di kem tersebut. Di mana para tahanan banyak yang berbuat onar. Mereka kerap kali kabur dan mencuri bahkan menjarah barang-barang berharga milik warga. Ia dan petugas lainnya sudah sangat muak dan ingin mengakhiri semua itu. Namun mereka tidak punya wawah menang dan harus menunggu keputusan pengadilan militer yang tidak kunjung datang. Mereka benar-benar berharap kepada Herold untuk menyampaikan kelukesah mereka kepada Hitler. Namun mengejutkannya Herold justru mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik dari segedar melaporkan hal tersebut kepada Hitler. Kapten Janker dan Shooter yang mendengarnya seketika sangat senang. Tapi masalah lain muncul. Di mana saat Herold ingin memeriksa para tahanan di barak tawanan tiba-tiba Shooter memberitahu bahwa ia tidak memiliki wawah menang di barak tersebut. Dan yang memilikinya adalah perwira lain bernama Hansen yang juga menjabat di pengadilan militer. Dengan begitu luar biasanya Herold yang mengaku diutus langsung oleh Hitler tanpa ragu langsung memberikan wawah menang tersebut kepada Shooter. Setelah mendapat wawah menang Shooter pun mengajak Herold untuk memeriksa para tahanan. Dan di sana Herold langsung menginterogasi para tahanan. Salah satu tahanan yang tidak mau berjawab ketika diintrokasi langsung disiksa secara brutal oleh Kipinski. Setelah itu para tahanan dibawa keluar barak dan nampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi di camp tersebut. Dan benar saja Herold ternyata mulai mengeksekusi para tahanan tersebut. Ia memerintahkan Shooter untuk membuat marit yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi. Salah satu perwira yang mendengar hal tersebut seketika langsung memberitahu Hansen bahwa para tahanan mulai dieksekusi oleh Herold dan Shooter. Hansen yang melihatnya kemudian bergegas menemui Herold dan Shooter. Hansen nampak begitu marah dan meminta Herold untuk tidak melakukan tindakan semaunya sendiri. Ia kemudian menghubungi atasannya bernama Dr. Till yang bertugas di Departemen Keadilan. Ia melaporkan bahwa ada Kapten Herold di camp tersebut yang mengaku mempunyai wemenang tanpa batas dari Sang Furrer dan telah mengeksekusi lima tahanan. Dr. Till yang mendengarnya kemudian memberitakan Herold untuk menunggu hingga esok hari sebelum ia bertindak lebih jauh. Dr. Till juga mengatakan bahwa dirinya dan ketua Caksa Umum akan datang ke camp esok hari untuk membahas kasus tersebut dan memeriksa surat tugas militer milik Herold. Herold seketika sangat marah. Ia meninggalkan Hansen begitu saja. Namun Shooter langsung mengejarnya dan mengatakan ke Herold bahwa dirinya memiliki kenalan seorang Gualater yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen dan Dr. Till. Selang beberapa saat, Shooter menghubungi kenalannya tersebut dan menceritakan semuanya secara detail. Hingga pada akhirnya wemenang di camp tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Herold dan kini Hansen maupun Dr. Till sama sekali tidak memiliki wemenang untuk menghentikan Herold. Setelah mendapat wemenang di game tersebut, Herold pun kembali melanjutkan eksekusi terhadap para tahanan. yang bahwa文 di tersebut tersebut Oh, du schöner... Hingga malam tiba, eksekusi para tahanan belum juga usai. Herold dan komplotannya benar-benar berambisi untuk menghabisi semua tahanan yang ada di game tersebut. Di malam berikutnya, Herold mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka, membantai para tahanan. Mereka semua nampak begitu menikmati pesta tersebut. Semua orang larut dalam kegembiraan. Oh, dan kemudian saya ke bawah. Dan sekarang? Dan saya berikan saya. Hingga akhirnya terjadi keributan antara Kipinski dengan salah satu petugas kem tersebut. Keributan bertambah parah, karena semua orang sudah dalam keadaan abok-abokan. Para penggali parit yang sedang tidur juga ikut menjadi korban. Mereka disiksa dengan begitu brutal oleh Kipinski dan yang lainnya. Suta dan Herold yang melihatnya seketika langsung menghentikan perubatan Kipinski dan yang lainnya. Namun Kipinski tidak menurutinya. Ia tetap memukul penggali parit tersebut dan itu membuat Herold marah. Herold mengumpulkan semua penggali parit yang disiksa tadi. Dan kemudian mengikat semua penggali parit. Diketahui ternyata para penggali parit tersebut adalah para tentara pembelot. Herold yang sudah sangat muak memerintahkan keempat penggali parit tersebut. Untuk lari dan kemudian akan ditembak mati. Di keesokan harinya, Shooter melaporkan Herold bahwa ia dan pasukannya akan menyisir area setempat. Untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi para pembelot yang berkeliaran dan mengganggu para warga sipil. Dan tidak lama kemudian Herold dan yang lainnya mengadakan pesta. Ternyata mereka telah melakukan pembantian besar-besaran terhadap para tahanan di kem tersebut. Shooter dan pasukannya pun kembali ke kem tersebut. Dan saat akan melapor ke Herold, tiba-tiba hal mengerikan terjadi kepada Shooter. Shooter pun tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ternyata para pasukan udara Uni Soviet dan sekutu mulai menyerangi kem tersebut. Seketika kem tersebut pun rata tanpa sisa. Namun lagi-lagi Herold berhasil selamat. Tidak hanya Herold. Fritek, Kipiski dan beberapa pasukannya juga berhasil selamat. Singkatnya Herold dan pasukannya yang selamat memutuskan untuk menuju kota. Herold kemudian mengatakan kepada para warga yang tengah melintas. Bahwa ia adalah seorang hakim dan kepala detas semen khusus. Yang akan mengembalikan hukum dan aturan di kota tersebut. Tidak selang lama, ia dan pasukannya kemudian mengadakan pesta. Saat itu nampak juga para wanita penghibur di pesta tersebut. Dan Herold sepertinya tertarik dengan salah satu wanita penghibur. Namun saat akan berdansa dengan wanita tersebut. Kipiski yang berada di sebelahnya langsung menyerobot wanita tersebut. Dan itu membuat Herold sangat marah. Herold pun langsung menghukum Kipiski dengan begitu sadis. Setelah mengeksekusi Kipiski, Herold dan pasukannya kembali melanjutkan pesta. Namun di saat bersamaan, polisi militer Jerman datang dan langsung mengepung Herold berserta pasukannya. Pada akhirnya, Herold berserta pasukannya ditangkap. Ia kemudian disidang. Disidang tersebut nampak juga Kapten Junker menemani dia. Herold dicatui hukuman mati. Namun mengejutkannya, Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya membela Herold. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Herold tidaklah salah. Karena sama sekali tidak merugikan negara. Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya malah menyarankan hakim untuk menutup kasus Herold. Karena kini Jerman sudah kalah. Dan Berlin sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan sekutu. Di akhir film terlihat Herold yang sedang berusaha kabur. Dan ia pun akhirnya berhasil kabur. Pada 23 Mei 1945, Herold akhirnya tertangkap oleh sekutu. Hingga akhirnya pada 14 November 1946, Herold dan 6 kaki tangannya dieksekusi mati. Dan yang mengejutkannya saat itu Herold baru berusia 21 tahun. Dan film pun rambut. Baiklah, itu dia alur cerita film Der Houtman. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Rici pamit. Salam. Rewalkers.